dua ekor koros ya jadi ini nah teman-teman ini ini jalan umumnya ini jalan untuk para petani ke kebunnya Nah lihat ini di pohon ini ada ularnya ternyata kita intip ya nih jadi dia ada dua ekor dua ekor di berarti ini satu pasangnya jantan dan betina jantan dan betina kelihatan nah tuh Hai tapi kita harus pelan-pelan kalau enggak mereka bisa kabur nah ini ya Nah ini dua ekor dua ekor ular koros sedang bersantai ini harus pelan sekali lihat nih dua ekor ular koros ini berarti satu pasangnya dan ular koros ini tidak berbisa ya ya teman-teman mereka tidak berbisa WTT tenang-tenang-tenang-tenang eh santai-santai hei Hai santai kawan diam ya uh cukup susah nih posisinya Oke kita lihat satu persatu ini Oh ini yang betina nih yang betina nih ini yang betina ya wet dia mau kabur jantannya kabur jantannya kabur ini yang betina masih di sini Hai si jantannya kabur ternyata Oh ini yang betinanya ukurannya lebih besar Oh ini badannya tuh tuh Oke ini pemandangan yang langka Oh ini yang betinanya lebih besar ya ukurannya lebih besar jadi sebenarnya mereka ini tidak ingin bertemu manusia saya takut kepleset bisa bahaya kepleset jatuh ke bawah Oh ini kita lebih dekat ya coba lebih dekat lagi nah ini dia yang jantannya tadi kabur tuh tapi dia masih ada tuh di bawah dia masih ada di bawah tuh nungguin betinanya masih ada di bawah coba kita lebih dekat lagi jadi harus dengan sangat perlahan Hai hei hei diam ya tuh hei petias koros dari keluarga kolubridai dia si pemangsa tikus kata para reptiler ini adalah si ular sahabat petani karena dia si pemburu tikus si pembasmi tikus alami di area pertanian ya perkebunan persawahan dia ini suka sekali makan tikus ini kalau diprovokasi galak juga tapi dia ini tidak berbisa dia tidak memiliki taring bisa ya di memiliki tipe gigi aglifa artinya tidak memiliki taring oke kita lihat coba ekornya wah ekornya tumpul ternyata teman-teman ekornya tumpul dia berarti tapi biasanya ini cacat alam ya atau dia ini bertarung dengan predator predatornya itu adalah musang biawak ya kita lihat ekornya tumpul tuh dia jalan dia mau mencari betinanya mungkin tuh lihat ekornya tumpul ekornya tumpul biasanya ekornya lancip ya tapi ini tumpul nih dia mau menyusul jantannya tuh di bawah jantannya tadi ke bawah hei itu jantanmu tuh pasanganmu ada di bawah wow 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 dia melihat kesini hati-hati dia bisa menyerang dia bisa menyerang kapan saja dan dia ini memiliki gerakan yang sangat cepat refleknya ketika mau menyerang itu dia sangat cepat sekali dan kemampuan berlarinya juga sangat cepat lumayan sudah jumbo ini ya lihat tuh panjangnya sudah sekitar 150 atau 160 cm badannya gemuk oke kita tinggalkan saja ya tuh jantannya dia ada di bawah nungguin nih disini nih nungguin disini tuh kelihatan ekornya kalau di kamera nggak kelihatan tapi disini kelihatan dia masih ada di bawah wuuu tuh dia mau kemana oh dia jalan jalan mau kemana oh dia mau turun wow tuh kita lihat di bawah ada itu bapak-bapak lagi mikul ya ini kita lihat ini ularnya coba mau kemana nih wah turun ya turun ini tuh ularnya turun tuh 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 lihat bapak-bapaknya lagi mikul tuh ularnya kabur ke bawah kita bantu doa ya buat bapaknya ayo semangat pak gimana dengkul aman semangat oke itu teman-teman jadi warga disini memang semuanya itu kocak ya gokil ini dia lagi mikul jagung juga masih bisa bercanda nah tuh korusnya tuh di bawah tuh berdua nah ini yang tadi jantan tuh wah pada lari wah lari nggak tahu kemana wah itu masih jantannya masih disini tuh tuh ya masih disini ya tuh jantannya nih yang betinanya udah jauh tuh yang jantannya kebawah udah susah nggak bisa ngambil gambar kesana di bawah itu semak-semak takutnya ada ular lain yang berbisa misalnya berdiri di pohon ini tuh udah ya sampai disini saja videonya sampai disini saja videonya terima kasih terima kasih